Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Oke, thank you Udah subscribe Terima kasih Terima kasih Wow Belum melangkah lebih jauh Piton mau lurus Sudah mengejutkan perjalanan gadis Menuju coban rondo Ini ukurannya cukup besar ya Kita tarik kesini Bener banget Bisa diliat Ini kira-kira panjangnya Sekitar 4 meter ya Perburuan liar terhadap piton mau lurus terus berlanjut Meski satwa-satu ini dilindungi undang-undang Tuh Lihat Besar Dan juga Panjang ya Ada sekitar 4 meter Berat banget lihat Jadi Jadi Entah Kenapa piton mau lurus sini Dia mau kenaik ke atas Tapi untung Gadis bisa langsung ke tempat Apendik 1 merupakan daftar spesies yang terancam kepunahan Maka satwa yang masuk dalam apendik 1 Tidak boleh diperdagangkan maupun dipelihara Yang melanggar tentu ancaman hukumannya tidak main-main Penjara Harus Hati-hati Dan juga Tenang Ketika Menghadapi Ular Yang Sebesar ini Atau Ini bisa tergolong cukup besar ya Karena memang Piton mau lurus itu Besarnya bisa mencapai 12 meter Meski jarang Reptil ini Tidak berbisa Tetapi Hati-hati ya Ular satu ini sangat handal dalam melilit mangsanya Ini Kalau dia berganti kulit Warnanya akan pudar Dan juga Tidak cerah ya Tuh kan Sama sekali gak cerah Terus Matanya Dan juga kulit-kulit yang ada di sini Itu keriput-keriput Plus Warnanya juga gak curah Gak cerah Jadi dia pudar-pudar gitu Ini masih belum tampak jelas sih Dia akan berganti warna Dan waktunya juga akan Sedikit cukup lama ya Karena belum keseluruhan Cuma matanya doang yang bisa Gadis lihat Di daerah Gadis udah susah Aduh Nah ini nih Ciri ular moluh Tanpa gadis sadarin Dia ngelilit di Badan gadis Susah Bang Tolong bang Aduh Aduh Tunggu Pegang kepalanya bang Tunggu Sedang Ular yang ganes Gadis bersyukur terbebas dari lilitannya Lilitan sanca bodoh mampu merumatkan tulang-tulang dalam sekejapnya Dan membuat mangsa kehabisan nafas Bener-bener sampai ngap Dan kadang hal-hal seperti itu yang kurang disadari Dari Ketika asyik berdekatan dengan ular piton Atau Seperti tadi Gadis Sedang menjelaskan bagaimana dia berganti kulit Ternyata dia melilit di badan gadis Sampai Sampai ekornya pun ngunci di kaki gadis ya Baru terasa benar-benar sesak Dan gak bisa nafas Sampai akhirnya untung dibantu Kamen-kamen juga Ini benar-benar ular yang kuat Bagaimana dia mebelit Bagaimana dia melilit Dan itu memang ciri dari ular piton Jadi harus hati-hati Jangan coba-coba dan juga jangan main-main ya Kalau ada di hutan atau ketemu dimanapun Udah lepasin biarin Jangan sampai memangsa diri kita sendiri Pelajaran pertama Bagi gadis tak boleh menganggap remeh ular satu ini Meski tak berbisa, piton melurus bisa membayakan nyawa gadis Sampai jumpa di video selanjutnya Melalui Matematik Dari ekornya Dari ekornya Ini kalo du lihat Dari ekornya Ular Cuma garis gak tau ini jenis ular apa Jadi harus lebih dekat lagi Tuh larinya kencang Ternyata ular sowokopi Atau biasa disebut juga dengan ular terawangun Wow Ular sowokopi Menghadapi ular ini harus tenang Kepanikan justru mengakibatkan ular tambah kalap, agresif dan cenderung menyerang Pengalaman sanca bodo melili tubuh gadis tentu tak ingin terulang lagi Gadis tak boleh lengah dan gegabat Tuh ya kabur Oh, 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 oh Gak susah Nih, kalau dilihat nih Ularnya Itu benar-benar Beda ya Dengan ular-ular kebanyakan Kalau biasanya cuma memiliki satu warna atau gradasi dua warna Ini sama Jadi dari atas kepala sampai sini Itu bisa dilihat warnanya cerah Di ekor warnanya lebih gelap Ini yang membedakan ular terawangan atau sowokopi dengan ular-ular yang lain Saat terancam atau merasa marah akan melipat bagian depan tubuhnya dan membentuk huruf S Ular sowokopi pun akan langsung menyerang dan menggigit mangsa atau predator Bentuk kepalanya yang oval itu menandakan kalau ular ini tidak berbisa Beda dengan ular-ular yang memiliki kepala berbentuk segitiga seperti boiga Itu adalah jenis ular yang berbisa Kalau ini tidak berbisa Jadi mau lepas ular ini dan pengen lihat kayak gimana larinya ular sowokopi ini Lumayan kenceng juga tapi gak terlalu Itu karena tadi terlalu lama main sama gadis dipegang-pegang Jadinya larinya tidak terlalu kencang tapi cukup lah Yuk lanjutin ke jalan Dalam setiap petualangan banyak kejutan yang gadis dapatkan Seperti kisah gadis menuju coba trondo hari ini Ayo Terima kasih telah menonton! Perjalanan menuju coba trondo kian dekat Terima kasih telah menonton! 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 ke sini rasanya puas senang dan campur-campur ya bisa melihat coban yang begitu indah dan tentunya setelah melewati perjalanan yang cukup lumayan membuat gadis capek dan juga deg-degan juga untuk menuju ke sini nah sekarang langsung gadis mau menuju ke cobanya disitu tersenang-senang ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merimbunan pohon hijau di kanan kiri coban rondo membuat suasana sekitar terasa sejuk selamat menikmati